Antrean wisatawan sudah terlihat di pintu masuk kebun binatang Jalan Taman Sari Kota Bandung sejak Kamis pagi. Kebun binatang masih menjadi primadona mengisi liburan bersama keluarga karena murah dan menambah wawasan. Ada 200 jenis satwa di sini. Sambil berwisata, anak-anak bisa melihat dan mengenal satwa-satwa tersebut lebih dekat. Pasca kematian gajah bernama Yanni di sini, beberapa kandang sudah diperbaiki setelah dievaluasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Kalau sekarang tambah rapi, bersih, lebih segera. Sudah lihat-lihat sebelah aja? Baru datang. Membawasan libur lebaran? Iya. Untuk menghibur pengunjung, pengelola kebun binatang juga menghadirkan badut satwa di setiap kandang. Atraksi ini hadir selama libur lebaran mulai tanggal 6 hingga 10 Juli. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.